Intro Di tengah polemik yang sedang terjadi antara dirinya dan anak-anak dan pada saat ulang tahun Amora, putri dari pernikahannya dengan Raul Lemos Kade tiba-tiba secara mengejutkan ingin pindah ke Pulau Dewata Bali Hal ini karena niatnya untuk memenuhi permintaan Raul untuk tinggal di Bali bahkan sejak awal pernikahan mereka dulu Sama seperti Kade, Raul Lemos pun menegaskan bahwa rencana kepindahan ke Bali memang sudah lama dipikirkan secara matang Apalagi mengingat bahwa kesibukan Raul selama ini memang lebih sering berada di Dili Timor Leste ketimbang di Jakarta Tak hanya itu, Raul pun berharap pasca tinggal di Bali nanti jarak yang tak terlampau jauh akan sering memudahkan mereka untuk bertemu serta menghabiskan waktu bersama Lantas benarkah Kade dan keluarga akan segera mewujudkan rencana untuk tinggal di Pulau Dewata Bali Karena dari awal pernikahan juga suami saya meminta saya tinggal di Bali misalkan ya di Bali itu tempat posisi yang tengah untuk kita bisa lebih mudah ke Jakarta dan Dili tapi sampai tahun keempat kan belum kan berarti itu ya pelan-pelan mungkin progresnya akan kesana atau saya juga nggak terus-terusan bisa eksis dinyanyi berlama-lama gitu banyak bintang-bintang baru kalau permintanya di Dili Bali itu lebih cenderung kepada kemudahan-kemudahan buat kami karena saya punya kesibukan yang di Dili sehingga kalau di Bali kan terbang sekali langsung ke Dili begitu pun dari Dili langsung ke Bali untuk sementara ini kan aku hampir setiap minggu itu Dili Dimpasar dulu Jakarta terus Jakarta Dimpasar lagi Dili gitu itu yang dipikirkan untuk ke depannya mudah-mudahan ya kita kalau misalnya kalau memberi rezeki kita pengen di Bali lagi pastilah semua suami itu pasti mengharapkan istrinya ada di sampingnya itu udah dan itu kebahagiaan yang nggak bisa ditukar dengan apapun Ingin segera pindah ke Bali namun ironisnya KD dan Raul justru baru saja membeli sebuah rumah yang megah di Jakarta Selatan belum lama ini lantas benarkah rencana kepindahan KD dan Raul ke Bali justru terasa janggal? Lalu mengapa rencana pindah ke Bali baru diungkapkan KD dan Raul di tengah permasalahan yang tengah dihadapi antara KD dan anak-anaknya? Mungkinkah sebetulnya ini adalah dampak dari masalah yang ada sehingga KD pun ingin menyepi dari Jakarta? Pak Dili juga nggak meninggalkan semua ya maksudnya Dili, Bali bisa aja disesuaikan ini masalah sebenarnya bukan harus yang terus kita selesaikan di media bertemu gitu bukannya ada yang bilang anak-anak harus minta maaf dateng anak-anak kan dari kapan mau dateng? selalu mau dateng jadi bukan anak-anak tidak mau dateng gitu cuma memang yang ulang tahunnya Amora mereka kan dalam situasi tegang banget jadi mereka bilangnya sama aku pun grogi, takut tapi aku pengen banget, kangen sama Amora, sama Kellen mereka bilangnya gitu karena aku akan selalu memberikan jawaban yang jawab ini salah, jawab ini salah juga jadi mendingan ketemu sama mamanya kan nanti pasti kalau sudah ada pertemuan anak-anak kan pasti menghabiskan waktu lebih lama sama Mbak KD udah pasti akan terjadi lah yang mungkin udah beberapa bulan ini mereka anak-anak dan Mbak KD inginin gitu jadi Alhamdulillah itu aja tapi di tengah hubungannya dengan anak-anak yang masih panas KD seolah risau dan gamang dengan keadaannya sendiri di tengah rasa kalut karena belum bertemu dengan Aurel dan Azriel berbagai perasaan pun berkecamuk di dalam dada sampai-sampai KD kerap terlihat kurang fokus ketika sedang mengurus kedua buah hatinya yaitu Amora dan Kellen KD justru secara tak sengaja dan di luar kesadaran kerap memanggil nama Amora dengan sebutan Aurel dan juga memanggil nama Kellen dengan sebutan Azriel apakah ini menjadi tanda bahwa kerinduannya kepada Aurel dan Azriel memang benar-benar sudah memuncang sehingga wajah Aurel dan Azriel selalu terbayang-bayang di pikirannya tiap saat terima kasih Eh, les apa sih? Les apa? Les bicaranya yang tegas gitu ya. Supaya apa ini Miss Ibu Novi? Supaya lancar, jelas artikulasinya ya, Helen ya. Oh iya. Kalau Ibu Novi dari Aurel, sorry dari Amora tuh kan di otaknya ada Aurel. Padahal Aurel kalau aku panggil Amora tuh kan Mimiki, ngamuk dia. Iya, Amora lagi dong. Masuk pilak aja nanti. Abis kompres nih. Abis kompres. Itu bibirnya kenapa? Bibirnya kan gara-gara waktu sakit yang kemarin tuh jadi kering, panas dalam, agak pecah-pecah. Main kopek, kopek, kopek terus. Kasih anak dia. Oh, ada dia lagi. Tuh. Kasih anak ke Helen di atas ya. Sementara itu kisah bahagia justru datang dari Ayu Dewi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-31 kemarin. Seperti apa surprise spesial yang diberikan kedua orang tua dan juga sang suami kepada Ayu Dewi? Benarkah Ayu diberikan kado sebuah gelang emas? Simak sesaat lagi. Hanya di Intense. Jangan kemana-mana. Dan inilah kebahagiaan Ayu Dewi ketika menerima surprise dari orang tua dan sang suami tercinta di hari ulang tahunnya kemarin. Benarkah Ayu Dewi menerima tanda cinta dari Regi Datau? Mulai dari kue kesukaan hingga gelang cinta yang terbuat dari emas? Seperti apa pula suasana haru saat Ayu Dewi dan sang bunda sama-sama tak bisa membentung air matanya di momen bahagia kemarin? Sementara itu dalam nuansa yang juga penuh kebahagiaan, seperti apa serunya syukuran tayang perdana sinetron Raja Wali yang diberankan oleh bintang-bintang top tanah air? Terima kasih telah menonton!